Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Autodesk plus 360 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat roda gigi miring ya guys untuk latihannya di Autodesk plus 360 Oke kita langsung aja kita pilih ke desain seperti ini dan kita pilih bagian Pesta Sketchup kita pilih bagian tampilannya yang bagian ini terus tinggal kita tekan C terus disini kita kasih sekitar 60 diameter terus kasih lagi C lagi disini kita kasih 55 diameter dan C lagi tinggal kita tulis 50 diameter nah kalau udah seperti ini kita gunakan len seperti ini bikin 3 lennya seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan ukur lennya seperti ini kita kasih disini 1,5 mm dan disini ini jaraknya kita kasih 3 ini buat acuan 3 ya guys ya kasih 3 ini acuan buat garis bantu doang untuk roda giginya dan disini kita akan gunakan yang namanya pen point link ya guys disini klik seperti ini seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja seperti ini ya guys ya kalau ada lengkungan seperti ini atau kita coba lagi ceter jet kasih dua kali seperti ini nih oke nah disini kan belum merata nih guys ya ini tinggal kita potong aja gunakan trim seperti ini nah kita gunakan yang bagian ini aja kita trim ini trim nah jadi kita masuk disini nah tinggal kita akan milorkan ininya klik dan ininya klik dan pindahkan ke milor lane pindahkan garis bantu pas di tengah ini seperti ini hasilnya kalau udah seperti ini kita hapus aja yang tidak diperlukan seperti ini dan disini ya kita akan trim juga bagian ini dan yang ini kita akan hapus aja ini cuma garis bantu doang disini kita akan bikin garis miring ya guys ya jadi kita akan disininya kita copy nah tinggal kita akan potong yang ininya tinggal kita trim aja seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita blok ctr c dan ctr v kita pindahkan ke geser ke samping kita kasih 10 mm dan kita putarkan seperti ini dan kita turunkan lagi seperti ini hasilnya guys ya kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja tinggal kita finish dan kita ubah menjadi 3 dimensi tampilannya dan disini kita blok kita pindahkan disini pakai movie dan copy kita pindahkan seperti ini kasih disini sekitar 30 mm untuk jaraknya nah kalau udah seperti ini tinggal kita ubah lagi kita bikin disini yang lingkaran lagi kita kasih disini 51 mm nah seperti ini ini kelebihan gak guys ya kalau kelebihan kita pilih disini 50 nah kalau udah 50 oke tinggal kita finish aja kita ubah lagi 3 dimensinya tinggal kita gunakan yang namanya kita crowd dulu disini kita cari yang namanya lawn yang bagian ini kita klik bagian ini dan ini juga klik nah hasilnya udah berubah ya guys ya seperti ini tinggal kita akan banyakkan ini banyakkan ini ya gunakan kita guna klik di crown nya cari ke proton ke crown crown yang bagian ini klik disini objeknya klik ke bagian access disini pindahkan ke bagian diameter yang 50 ini nah terus disini kita jumlahnya kasih 19 jumlah roda gigi ininya tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan access lagi yang bagian disini kita tarik dari itu sekitar kasih 30 mm ya guys ya jaraknya tinggal disini cut nya kita ubah ke bagian join kita oke hasilnya seperti ini ya guys kalau udah seperti ini tinggal kita rapihin kita klik disini gunakan extract sketch up terus lingkaran lagi disini kita kasih diameter 20 untuk diameter dalamnya dan kita gunakan lagi disini yang namanya garis segi 4 yang titiknya di tengah kita bikin key nya disini kita akan trim seperti ini ini juga kita trim kita ngambil yang atas aja nah seperti ini kita kasih 2 aja enter nah terus ketinggiannya kita kasih disini kita ketinggian kita kasih sekitar berapa ya sekitar 3 mm aja nah disini kita kasih 3 mm nah kalau udah seperti ini tinggal kita terima aja yang bagian ininya nah seperti ini is kelebihan shutter jet ya untuk kembalinya nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan lingkaran lagi yang buat bautnya kita kasih disini sekitar berapa ya mm atau 5 5 mm enter diameter 5 mm tinggal kita kasih ukuran lagi jarak dari sininya kita kasih disini kita kasih disini sekitar berapa ya 22 oke kalau 22 kelebihan gak sih ya 22 kita kasih sekitar 18 deh oke nah seperti ini kalau udah seperti ini kita akan banyakan yang ininya banyakin sorry banyakin gunakan control klik disini klik ke bagian control point poinnya nah disini kita akan kasih sekitar 18 deh 18 atau kalau kebanyakan yang kita kasih sekitar 15 tinggal kita oke aja nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish tinggal ubah lagi menjadi ini nah tinggal kita gunakan next slide lagi klik seperti ini tinggal kita tarik ke belakang ya guys ya ininya nah dari sini nah seperti ini tinggal kita oke hasilnya seperti ini baru tinggal kita lagi lanjut lagi klik lagi disini gunakan lagi extra sketch up kita disini kita gunakan lingkaran lagi disini kita kasih sekitar 30 30 mm dan kita cek lagi kita disini kita kasih sekitar berapa ya 45 diameter tinggal kita finish terus tinggal kita kode lagi nah disini kita kasih sekitar ini kalau pakai minus ya guys ya soalnya kan ke belakang minus kasih 5 nah oke nah hasilnya seperti ini tinggal yang sebelahnya nah sebelahnya kita akan copy aja yang bagian ini tinggal klik gunakan control point disini cari yang namanya offline yang ini terus klik disini objeknya dan bagi sini disini bagian tengah-tengah ya guys ya udah tengah-tengah kalau oke tinggal kita oke dulu baru tinggal disininya kita klik CTR tekan CTR seperti ini kita akan ngeblok nah kalau udah seperti ini tinggal kita kasih disini yang namanya milor ya guys ya milor kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian milor plane tinggal klik yang warna tadi bikin yang warna kuning ini tinggal kita gunakan robot coba udah pindah kalau udah pindah tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini tinggal kita hilangin aja kita delete delete aja nah seperti ini akhirnya oke ya guys ya untuk latihan atau desk plus centigratus untuk memula untuk bikin cara membuat roda gigi miring untuk latihannya semoga membantu videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar kalau ada kesalahan dari video ini silahkan komentar juga untuk untuk ilmu saya pemasukan untuk saya juga terima kasih guys selamat menikmati selamat menikmati